Assalamualaikum, selamat siang Samurasun Tetap semangat bersama Kiyonto Laskar Masanali, ini Kiyonto masih di Pantai Kejauanan Serbon Dalam raka inspeksi melihat Pantai Kejauanan Serbon Pas KPSBB Siapa ntau tempat-tempat Pedagang, tempat-tempat hiburan itu Kacau balau, kalau menurut Nelayan itu sama menurut penjaga pantai itu Karena kena angin Badai juga karena rob Waktu itu sempat rob tinggi katanya Ini saya di depan kantor Satuan Pengawasan Superdaya Kelautan dan Perikanan Serbon Ini Pantai Kejauanan Serbon Ini disana itu tempat orang-orang Pada berhibur Kalau disini tempat kapal menyandar Lihat kapal-kapal besar dan patroli Daripada Kola Irut Begitu Di Pantai Kejauanan, kalau bukan normal itu Sangat ramai dan sangat indah Aneka makanan Jajanan kas Serbon ada Dan orang bisa berobat Karena Boleh anda cek Bahwa Pantai Kejauanan Serbon itu Tempat mengobati penyakit Jadi orang jika punya penyakit stroke Atau penyakit apa Boleh berendam di Pantai Kejauanan Karena saya pernah Melihat orang yang meneliti Kandungan pasir Atau kandungan Lumpur Pantai Kejauanan itu Mengandung NACL Atau garam yang tinggi Katanya sekelas dengan Garam di Laut Merah Timur Tengah sana Malahualam ya Itu kata peneliti Kalau saya sih Observator Begitu ya Ini tempat mancing yang Paling Apa namanya Disukai orang karena Pas di pinggirnya Ya Pas di pinggirnya Nah disitu bisa dilihat Kapal-kapal besar Ya Nah kalau Disana Di Balik Bakau ini Ada pantai lagi itu Tempat orang berwisata Jajan Duduk-duduk Dengerin musik Dangdut Dangdut Kas Cerbon Atau Pantura Yaitu Tarling Ya Kalau tadi saya ke tengah-tengah Ya Ketempat orang-orang mancing ikan Disana Itu di Merkusuar Itu ombaknya sangat gede Memang Saya lihat Sangat gede sekali Ini saya Sendirian Ya Sendirian Oke Saya tadi live Di Akun Foxworth Bravo Atau Facebook saya Live show Begitu Jadi supaya Orang pada tahu Pemerintah Kota juga tahu Para seniman Budayawan Pemerhati lingkungan hidup Juga tahu Pantai Kejauanan Situasi sekarang seperti ini Karena kami juga Laskar Masanali Berserta dengan Dinas Lingkungan Hidup Beberapa waktu yang lalu Sempat menanam mangrove Ribuan mangrove Saya Kami Maksudnya tanam di Sekitar Pantai Cerbon Boleh dicek di berita Mangrove Laskar Masanali Kita Masanali itu Menanam Ribuan mangrove Di bibir-bibir Pantai yang ada di Cerbon khususnya Tujuannya untuk Mencegabrasi Atau Memperindah Pantai Supaya lebih Alami lagi Mengembalikan Fungsi dari Pantai itu sendiri Oke Saudara-saudaraku Sohabat-sohabatku Tetangga-tetanggaku Semuanya Kita tetap Bersatu Tetap menjaga Marwah leluhur Tetap menjaga Keindahan Ketertiban Kebersamaan Ya Intinya satu ya Orang yang Berniat baik Belum tentu Disambut baik Tapi hasilnya baik Oke Gak apa-apa Kita punya niat Baik Orang menanggapinya Baik atau tidak Ketidak masalah Jangan gila pujian Tetapi Ingat Dengan Apa yang akan Diberikan oleh Langit Atau Tuhan Kepada kita Atas perbuatan kita Cintailah alam Anda Dan cintailah Sekitar Anda Begitu Salam Rahayu Dari saya Kionto Jula-jula Sekulah RTO Laskar Macanali Kasultanan Serbon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh